Intro Selamat siang pemirsa saat ini anda menyaksikan Unas Update Bersama saya Rona Nazirotul Aunia Jumat 6 Desember 2019 pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat Pemirsa Badan Narkotika Nasional menyebutkan Tingkat penyalahguna narkotika dan obat-obatan berbahaya Mengalami kenaikan sebesar 0,03% Menurut Kepala BNN Komjen Paul Heruwi Narko Jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia Diperkirakan mencapai kurang lebih 3,6 juta orang Dari rentan usia 15 hingga 65 tahun Jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja Yang terdata mencapai sekitar 63% Heru memastikan berbagai upaya terus dilakukan BNN untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba Termasuk mensosialisasikan agar jangan sekali-kali mencoba narkoba Sementara itu Deputi Pemberantasan BNN Irhen Paul Arman Depari Menjelaskan persoalan narkoba sudah menjadi persoalan yang banyak dihadapi oleh negara lain Narkoba biasanya dari Malaysia sebagai transit Sementara sumber barang berasal dari sindikat di Laos, Nyanmar, dan Thailand Demikian Launas Update Siang hari ini saya Rona Naziroto Launia Beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan Terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat siang dan sampai jumpa